Intro Wedang jahe adalah hidangan minuman sari jahe tradisional dari Indonesia yang umumnya disajikan hangat atau panas Wedang jahe juga kadang disebut teh jahe meskipun sama sekali tidak mengandung daun teh Wedang sendiri adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti minuman panas Tak heran jika wedang ini lebih dikaitkan dengan minuman khas masyarakat Jawa sampai saat ini Minuman ini telah menjadi minuman turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang Salah satu manfaat wedang jahe yang dipercaya adalah sebagai obat anti-radam Pemirsa di saat musim hujan seperti sekarang ini Salah satu yang enak itu minuman yang hangat-hangat ya untuk di santan Nah saat ini saya sudah bersama dengan Pak Aris nih Pak Aris akan bikinin saya apa Pak minuman hari ini Pak yang hangat Pak Ini kan musim hujan nih Pak Wedang jahe ya Pak ya Wedang atau wedang sih Pak? Wedang kalau tidak Wedang Maklum ya Pak ya itu bahasa daerah biasanya banyak yang salah ucap nih Wedang jahe Pemirsa seperti apa sih cara membuatnya ya Kita langsung deh nih langsung bikin sama Pak Aris bahan-bahannya Pak Pertama apa aja Ada jahe Ini jahe yang sudah dikeprek gitu ya Ada gula merah Gula merah Ada kapulaga Ada serai Ada kayu manis Kemudian ada cengkeh Dan ini sedikit garam ya Sedikit garam Gimana sih Pak langkah pertamanya apa dulu nih Air kita panaskan Sampai mendidih Sampai mendidih Langsung kita masukkan bumbu-bumbunya supaya dia benar-benar matang ya Kita sambil aduk-aduk Sampai warna airnya itu akan berubah Nanti akan muncul aroma jahenya Muncul aroma serainya Muncul aroma cengkehnya Nah ini kan Pak wedang jahe Ini kan ada berbagai macam rempah-rempah ya Pak ya Sebenarnya fungsi dari wedang jahe itu kalau untuk orang-orang Jawa ya Biasanya ya yang menggunakan minuman tradisional seperti ini ya Pak ya resepnya ya Itu apa sih Pak yang dipercaya oleh masyarakat? Wedang jahe dipercaya untuk menghangatkan badan Di saat cuaca ekstrim Turun hujan Jadi badan kan suhu badan sedikit drop Tetap terjaga ya Menangin jahe tetap terjaga Jadi gak gampang masuk angin Terus gak gampang apa ya Stamina ya yang penting untuk menjaga stamina Nah kalau nari namanya kan wedang jahe Pak Ternyata di dalamnya ada banyak rempah-rempah juga nih Ini fungsinya masing-masing itu apa sih Pak? Fungsinya masing-masing berbeda Tapi yang lebih dominan ada jahe itu ya Memang jahenya yang kerasannya Nah jahe Nah jahe sendiri kan fungsinya untuk menghangatkan badan Terus disamping menghangatkan badan ada serai Serai fungsinya adalah sebagai obat menangkap batuk Jadi kalau misalkan musim hujan Orang gampang sekali flu Ya Sengkeh juga untuk menghangatkan badan Untuk melancarkan bedaran darah juga Kita pulang saja untuk antioksidan Oke Ternyata dari satu ramuan ini pemirsa fungsinya banyak sekali ya Pak ya Nah ini kira-kira berapa lama nih Pak? Diaduk, diaduk Diaduk sampai mendidih aja Sampai mendidih ya Begitu sampai mendidih baru matang Habis itu disaring siap disajikan Oke kita saring kita pindahkan dulu tempatnya Oke ini ke gelas ukur ya Pak ya Setelah ini baru disaring lagi Supaya rempah-rempahnya juga sudah tertinggal semua ya Jadi tinggal airnya saja Jadi masih panas dan baunya enak banget ya Pak ya Saya cobain ya Pak Aris ya Jahenya langsung berasa Pak Ini benar-benar Wedang jahe Wedang jahe Benar-benar nyampe di tenggorokan langsung Gitu rasanya Nah yang kayak tadi Pak Aris bilang Pemirsa jahe Dan juga olahan-olahan yang tadi yang Bercampur jadi satu Jadi wedang jahe ini Dipercaya oleh masyarakat Tidak hanya di Jawa Namun sudah jadi tradisi di Indonesia Untuk mengobati berbagai penyakit Di antaranya adalah Apa yang biasa disebut dengan masuk angin Apalagi di musim yang Seperti sekarang ini Musim hujan seperti sekarang Yang cuaca yang dingin ini Dipercaya bisa menghangatkan badan Menjaga stamina Seperti apa yang tadi Pak Aris bilang Tapi sebenarnya secara medis Seperti apa sih ya Pak ya Pandangan dunia medis Terhadap minuman tradisional kita ini Kita langsung simak pembahasannya di studio Ayo hidup sehat Enak banget ya hujan-hujan kayak begini Badai dan segala macem gitu kan ya Angin kencang gitu kan ya Dingin-dingin Minumnya wedang jahe Oh iya baunya sampe sini tadi ya Oh emang ada ternyata Emang ada Kita minum dulu yuk Enak banget ini Dan anget rasanya juga Rasanya memang seperti kita tuh Bener-bener Segala penyakit mungkin bisa sembuh Kesannya pasti saya memang mengerti Kenapa orang senang banget Dengan wedang jahe ini Ya jadi dari dulu Emang warisan leluhur nih Nah betul Bentuknya kayak ginseng ya tapi Iya bener ya Bisa bedain gak ginseng apa jahe Ini mah jahe Ini jahe pasti Tapi bener gak sih ini Bisa meningkatkan kekebalan tubuh Nah langsung aja kita undang Dokter Samuel Otoro spesialis kisilinik Oke Baik kalau gitu Apa kabar dong Ini banyak dipercaya Seperti kata Kak Bekti tadi Bisa membantu menjaga kekebalan tubuh Karena itu dipercaya kalau orang jaman dulu ya Ibu-ibu Mama selalu bilang Wah ini ini Minum jahe dulu Minum jahe Biar meningkatkan kekebalan tubuh Biar sebuah dari segala penyakit Biar sehat Bener gak tuh dok Itu Fakta tomitos dok Fakta Fakta Jadi wedang jahe dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus Fakta tomitos dok Fakta Fakta Karena dia punya efek Kandungan-kandungan di dalam jahe ini Punya efek Menghambat proses peradangan Menghambat proses peradangan Iya Peradangan Apa tuh dalemnya itu dok Dalemnya banyak Dia rasa pedasnya itu timbul karena mengandung yang namanya zingeron Zing Zingeron Zingeron Oleorisin Oleorisin Kemudian paradol Paradol Itu semua menyebabkan kalau anda minum rasanya panas Sangat Betul Ditenggorokan rasanya enak Seger Ya itu Nah kalau cabai kan sebenarnya juga panas ya dok Itu pedas kali Wedang panas ya Cabai gitu dok bisa Kalau cabai ukuran pedasnya kan berlebihan Oh Rasa pedasnya dia berlebihan sekali Jadi kalau kita makan kadang malah bisa Oh gitu ya Wedang cabai lucu juga tuh ya dok Sampai nyos gitu mulut di bibirnya dok Tapi itu Kalau ini rasa panas ya kan berlebihan Kalau ini rasa panas ya bukan pedas kayak seperti cabai Terutama pada orang-orang yang punya tekanan darah tinggi itu kan biasanya di bagian ujung-ujung tubuh seperti itu Ujung tangan di kaki itu dia mengalami kekakuan dan mengalami kekakuan dan mengkonsumsi yang mengandung arginin dia akan lebih terbuka Begitu Ya Dan juga makanya bisa lebih seger orang-orangnya jadi lebih nggak cranky ya lebih nggak suka marah-marah kadang-kadang naik darah jadinya kan Nah ini fakta atau mitos berikutnya dok Jadi ini wedang jahe itu dapat mencegah kanker fakta atau mitos dok Nah ini mencegah kankernya menjadi fakta kalau bukan hanya sekedar makan wedang jahe, minum wedang jahe Jadi harus dengan beragam antioksidan Penyebab cancer salah satu yang dipercaya kita saat ini adalah radikal bebas Menangkal radikal bebas dengan sat yang namanya antioksidan Di dalam jahe itu terkandung beragam antioksidan Jadi sebenarnya dia akan mengendalikan radikal bebas Tapi antioksidannya nggak cukup cuma dari jahe Oh gitu Harus dari sumber lainnya Bisa fakta bisa mitos Harus dihindari juga ya satunya menyebabkan karsinogenik tadi Kenapa orang merokok, makan bakar-bakaran terus Nah itu harus dihindari juga Jadi supaya ini nggak jadi mubazir Iya betul, setuju Menarik banget ini makin lama makin banyak yang kita tahu dari sini ya Lalu ini kalau dilihat-dilihat emang jahe ini Kalau kita campur dengan yang lain-lain juga Masih enak tuh dengan campur tadi dengan apa tuh biasanya tuh yang kecil-kecil Tadi kapulaga Terus kemudian ada serai Tadi ya dok ya Kalau dilihat tadi dok Tayangan yang tadi Bagus banget tuh dok Bagus karena dia bercampur kan dengan bahan-bahan lain Nah bahan lain juga mengandung sat-sat antioksidan itu Dan akan lebih enak dan bagus kalau dia dicampur dengan kayu manis Jadi manisnya dari tanaman, bukan dari gula Kemudian dia rasa hangat, rasa pedas-pedas sedikit Waduh baru asik itu Itu herbal gitu ya dok ya Tapi ternyata jahe ini nggak sendirian Apa aja nih jenis-jenis jahe Penasaran kan? Coba kita lihat yang berikut ini Zingiber officinale atau jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer Tanaman yang satu ini tergolong sebagai rempah-rempah dan obat herbal Yang bisa dijadikan minuman seperti wedang jahe Nah ternyata ada beragam jenis jahe loh pemirsa Masing-masing jenis jahe pun memiliki khasiatnya tersendiri Berikut ulasannya Pertama ada jahe putih Atau yang sering disebut sebagai jahe emprit Jahe ini paling sering kita jumpai di pasaran Bentuknya kecil dan sedikit pipih dengan serat yang lembut Bagian daging dari jahe ini berwarna putih serta pedas rasanya Hal ini dikarenakan kandungan minyak asiri dalam jahe putih cukup tinggi Yaitu sekitar 1,5 hingga 33 persen dari berat keringnya Jahe putih sendiri sering digunakan sebagai jamu Kemudian ada anggota kelompok jahe besar di Jawa Barat Yang sering disebut dengan jahe kuning, jahe badak, atau jahe gajah Disebut demikian karena ukuran jahe ini besar dan gemuk Dengan ruas rimpang yang jauh lebih mengembang dibandingkan dengan jahe jenis lain Karena kandungan minyak asirinya yang hanya 0,82 hingga 1,68 persen dari berat keringnya Rasa jahe kuning tak sepedas jahe putih Dagingnya yang tebal membuat jahe jenis ini paling cocok dimanfaatkan untuk pembuatan permen dan minuman Terakhir ada jahe merah Rimpang jahe jenis ini paling kecil Dibandingkan dengan jenis jahe lainnya Jahe ini berwarna jingga hingga kemerahan Dengan rasa yang sangat pedas Meski jahe merah tak sepopuler jahe kuning Yang sering digunakan untuk bumbu masak Tapi jahe merah sangat berhasil sebagai obat bagi gangguan pencernaan Adalah kandungan gingerol pada jahe merah Yang membuatnya populer sebagai obat Komponen bioaktif utama yang memiliki efek antioksidan tersebut Dianggap mampu mengobati peradangan dalam tubuh Hal tersebut membuat harga jahe merah paling mahal Bila dibandingkan dengan jahe lainnya Yaitu sekitar 30 ribu rupiah per kilogramnya Wow ternyata bisa dijadikan ini juga ya Bisnis juga tuh ya Jadi lumayan mahal loh 30 ribuan loh per kilonya ya dok Itu modal langsung disebutin barusan ya Nah dok tadi kalau kita lihat Apa namanya Kalau kita lihat itu dok Jadi akan ada apa namanya Jahe yang kuning Ada yang merah Ada yang putih Yang bagus yang mana tuh dok Jadi gini sebenarnya sat warna itu yang bagusnya Sat warna nya Di samping kandungan alkaloid dari dalam tumbuhan ini Yang akan berguna bagi kesehatan Nah si warna merah itu sat antioksidannya Itu lebih tinggi memang dibanding yang warnanya putih Jadi makanya beberapa mengatakan Beberapa tulisan mengatakan jahe merah itu lebih bagus Kenapa karena dia mengandung sat warna Yang lebih tinggi dibanding yang warna putih Tapi kan tadi ternyata yang jahe merah itu lumayan pedas dok Ya kan lumayan panas gitu ya dok ya Karena sat yang pedasnya yang saya bilang tadi Zingeron, Osteorisin, Paradol itu lebih tinggi Lebih tinggi itu yang jahe merah Ini kaitannya dengan pencernaan nih Kadang-kadang kan orang kan kalo rasa perutnya gak enak Lalu katanya disuruh minum jahe Dan memang rasanya memang enak Tapi apakah benar itu memang ada kaitannya Tapi jangan jawab dulu ya Nanti kita jawab setelah ini Jangan kemana-mana Tetap dalam wacara Ayo Hidup Sehat Terima kasih telah menonton! Ya kita kembali di Ayo Hidup Sehat Nah tadi kan sempat ditanya tuh sama dokter Vito ya Itu mengenai kalau ternyata Apa tadi jahe itu Bagus tuh pencernaan Dapat melancarkan pencernaan Tapi kalau ada yang punya kayak asam lambung kayak gitu Aman gak tuh dok? Jadi gini Memang jahe ini dia kan hangat sampai di dalam dia hangat Hangat itu akan merangsang gerakan dari lambung Nanti gerakan usus Makanya jadi enak Ya Tapi pada orang-orang yang punya sakit ma Sakit lambungnya Yang sudah berat Yang disebut namanya sudah terjadi kelainan organik Dinding lambungnya ada perlukaan Jangan Karena ini kan ada rasa pedas Ya Kecuali sakit lambungnya hanya kelebihan asam lambung Dengan jahe akan lebih enak Nah gitu Jadi berarti faktanya adalah ini Fakta otomitos Jadi berarti yang namanya jahe itu bisa melancarkan pencernaan Fakta Fakta Siap Baik dok Ini yang bantu pelancarkan pencernaan Kayak jalan tol Jangan kelebihan Nah ini yang berikutnya nih Hanya orang emas jangan Jangan lupa Nah kita masih punya mitos dan fakta berikutnya Karena memang ini fakta atau mitos ini banyak beredar di masyarakat Jadi banyak yang nanya memang mengenai jahe ini Jahe ini udah dikenal dari sejak lama ya Betul sekali Kayak di seluruh dapur mungkin di Indonesia Mungkin di Indonesia emang sering digitamakan ini juga Jahe ini Nah kalau misalnya kita bahas tadi juga salah satunya Orang percaya bahwa Konsumsi wedang jahe ini setiap hari dapat mengobati jerawat Mitos atau fakta? Ini fakta Karena jahe itu punya efek yang anti peradangan Dan jerawat itu salah satunya penyebabnya adalah Inflamasi peradangan Jadi kalau dia minum anti peradangan terus setiap hari Ya itu akan menghambat timbulnya jerawat Akan mengurangi jerawat-jerawat itu Tapi makanan lain juga harus diatur dong Jangan makan yang berlemak Anda kebanyakan makan kacang yang tinggi lemak juga Walaupun itu lemak baik Tapi lemak Di sini kan jerawat itu terjadi sumbatan dari Bagian dari keluarnya si kelenjaan lemak Jadi ingat ya ini bukan diolesor di muka Oh gitu Bukan dimakan Kalau jerawatnya ditempel disitu Untuk menghilangkan inflamasi di Di bawah di muka Inflamasi lagi ya keren banget Inflamasi Itu gimana kan itu bisa mengurangi Nggak ya dok Bukan begitu harus minum Dia akan berefek kalau anti peradangannya itu Bahasa kerennya inflamasi itu Kalau dia diserap ke dalam darah Dia akan berefek Siap dok baik siap ini Banyak yang berada di masyarakat juga Kalau konsumsi wedang jahe itu dapat menurunkan Berat badan dok Fakta atau mitos dok Ini mitos Oh mitos Iya Anda minum jahe Minum yang dicampurin gula Makannya tetap aja Banyak seperti biasa Nggak akan jadi langsing Tapi kalau maunya minum jahe tanpa makan apa-apa seminggu Mungkin bisa kurus kali Bukan karena jahenya itu Nah itu bisa Itu bukan karena jahenya Makanannya nggak ada kalorinya Kalorinya sedikit sekali Kurusnya tapi bahaya seperti itu Baik dok Mas Ada lagi nih Mengenai jahe nih Wedang jahe katanya memiliki efek samping Menimbulkan batu empedu Wah ini kan jadi mengkhawatirkan bagi masyarakat Mitos atau fakta? Ini mitos 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 Kenapa? Karena batu empedu itu Akan terbentuk Kalau dia produksinya berlebihan Tapi pengeluarannya itu sedikit sekali Contoh Orang yang sama sekali Nggak kemasukan lemak Batu empedunya kan Nggak keluar Nggak keluar Itu kan secara refleks Si kantong empedu akan memompah Kalau diusus kita lewat yang namanya lemak Ya Kalau lewat lemak dia akan keluar Kalau nggak ada yang lewat sama sekali Dia nggak pernah dipompah keluar kan Nah akibatnya bisa terjadi batu empedu Nah si jahe ini Apakah dia akan memicu terjadinya batu empedu Itu salah Karena jahe ini nggak ada hubungannya dengan si lemak-lemak itu Oh iya Baik Jadi jangan takut makan itu ya Nah ini ada tayangan nih dok Ini aneka makan Aneka macam-macam minuman olahan dari jahe Dokter mau yang mana? Nanti kita lihat sama-sama ya Kita lihat yuk Musik Musik Pemirsa Wedang jahe merupakan hidangan sari jahe tradisional Yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat Minuman ini umumnya disajikan selagi hangat atau panas Di musim hujan seperti sekarang ini Minuman hangat dari jahe nampaknya akan sangat cocok untuk menemani Anda bukan? Nah berikut ini aneka minuman berbahan dasar jahe Hasil rangkuman tim Ayo hidup sehat Di urutan pertama ada wedang ronde Jika biasanya minuman jahe tidak memiliki isian Maka minuman yang berasal dari Jawa Tengah ini memiliki isian ronde atau ketan yang telah direbus Wedang ronde bisa Anda buat sendiri di rumah dengan mencampurkan air musim jahe bersama gula merah, pandan, dan juga serai Jangan lupa untuk memasukkan potongan roti, kacar tanah, dan ronde ke dalam air rebusan jahe Selamat mencoba ya pemirsa Selanjutnya ada bandrek Bandrek merupakan minuman jahe khas Jawa Barat yang berbahan dasar jahe dan gula aren Minuman tradisional ini memiliki rasa yang lebih pedas daripada udang jahe lainnya Karena terbuat dari air rebusan jahe yang kental dengan tambahan rempah-rempah lainnya Bandrek biasanya disajikan dengan daging buah kelapa yang setengah tua Anda juga bisa menikmati bandrek bersama gorengan yang hangat Berikutnya ada bajigur Minuman yang sering kita temui di pinggir jalan ini juga merupakan salah satu minuman khas Jawa Barat Bajigur terbuat dari rebusan air jahe, gula merah, dan santan Yang kemudian direbus dengan daun pandan dan sedikit garam Sehingga rasanya manis, bercampur goreng Bajigur umumnya dikonsumsi dengan ubi rebus, pisang rebus, dan kacang rebus sebagai pendamping Terakhir adalah sekotem Minuman yang juga berasal dari Jawa Tengah ini biasanya dijajakan pada malam hari oleh para pedagang keliling Sajian sekoteng hampir mirip dengan udang ronde Dengan isian kacang tanah, kacang hijau, pacar cina, dan potongan roti Namun yang membedakan sekoteng dengan udang ronde adalah penambahan susu kental manis di atasnya Sehingga rasa sekoteng lebih manis dan tentunya sangat cocok dikonsumsi untuk menghangatkan badan di tengah musim hujan seperti sekarang Aduh kalau saya sih ya senangnya tuh yang agak modern dikit gitu loh Yang ginger ale gitu, tadi tuh gak ada ya ginger ale tadi ya Apaan tuh? Ada, aduh, minum-minum di cafe-cafe gitu Jadi yang kayak minuman kaleng gitu Jadi pakai M, ginger ale dong Pakai es batu, eh gitu namanya ginger ale Nah, kalau aku sih dari dulu suka kebalik-balik tuh tadi antara sekoteng dengan udang ronde Iya, kadang-kadang kebalik Tapi ya pokoknya sama-sama enak sih Kalau sekoteng tuh kasih susu, kalau udang ronde enggak gitu Nah, dokter suka yang mana dok? Saya sebenarnya pilih yang sehat Yang mana tuh dok? Yang paling sehat di antara yang lain itu bandrek Karena bandrek dia dicampur lagi dengan rempah-rempah Itu antioksidannya dari berbagai rempah-rempah itu tinggi Nah, tapi harus hati-hati minum bandrek Mengenai pemakaian gula arennya Gula aren Natural, alamnya Tapi tetap tidak boleh kebanyakan Jadi boleh pakai gula aren, tapi jangan banyak-banyak Terus pendamping dari si bandrek itu Jangan gorengan tadi Seperti yang tadi dong Ya jangan Jangan gorengan ya Pendampingnya itu lebih baik ubi rebuk Oh iya Bener, itu lebih enak Iya, dan lebih sehat Tapi dok, ini ada pertanyaannya Kak Indra Bekti sebenarnya Katanya ini bisa mempengaruhi gregnya pria katanya Waduh Loh, bener Aku lagi, orang kamu yang minta dari tadi Gak, yang tanya tadi Kak Indra Bekti Bener sekali Bener, dok? Bener Karena langsung semangat kan Jadi gimana lindungnya itu dok? Jadi kayak aja gitu dok Dia kan mengandung arginin Arginin itu salah satu asam amino Yang berefek melebarkan pembuluh darah Melebarkan pembuluh darah itu artinya Aliran darahnya akan lebih terbuka Padahal pria agar lebih greng Itu aliran darah ke kelaminnya itu harus terbuka lebar Nah, si jahe ini akan membuka itu aliran darah Jadi dia akan terasa lebih greng Tapi, jangan minum hanya sekali-sekali Ya harus setiap hari Anda minum Karena ini bahan makanan Ya, baik dok Ini, itu akan ngilangin pusing-pusing ya Pusing-pusing dari siapa nih? Bunda Bunda Maksudnya kan, aduh udah lama akan ketemu kan pusing Nah, tapi ini ada faktavitas juga nih dok Yang beredar bahwa bedang jahe itu dapat Mengobati sakit kepala Fakta atau mitos? Itu fakta Oh Fakta sekali Kenapa? Karena sakit kepala salah satu faktornya Aliran darah ke otak berkurang Ya, padahal dengan mengkonsumsi jahe Ya, darahnya itu akan lebih encer Ya, akan lebih jalannya lebih lancar Kedua, dia punya efek juga menghambat terjadinya Pembekuan darah Jadi, itu bagus sekali Bagus banget jahe ini ya dok ya Nah, berarti mungkin boleh kasih tips sih buat kita ini Gimana caranya untuk supaya kita bisa mendapatkan Konsumsi jahe ini yang maksimal gitu dok Ya, Anda bisa konsumsi jahe dipotong-potong ini Anda rebus sendiri Atau mau beli dari yang sudah seperti ini ekstraksi Ya, artinya bubuk seperti ini jadi buatnya kan gampang Ya, betul Tapi kita harus beli dari produsen yang memang ini murni dari jahe Terus, kalau mau dicampur dengan gula Lebih baik dicampurnya dengan kayu manis Kayu manis juga kan banyak efeknya Bagus sekali Ya, kemudian dicampur lagi tadi Seperti bantrek dengan rempah-rempah Tapi diminumlah secara rutin Nah, ini ada satu lagi nih yang ketinggalan Ini titipan pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah nih Katanya kalau misalkan ini jahe ini bisa menurunkan demam terpanas Mitos atau fakta? Itu mitos Karena kita tahu penyebab seseorang demam itu Sebagian besar itu karena ada proses namanya infeksi Ada bakteri, ada virus, demamnya meningkat Tapi ada lagi demam faktor lain Tapi kalau yang itu karena peradangan infeksi, virus Itu mitos Bahwa jahe akan menurunkan Karena dia tidak akan menurunkan si suhu tubuh Baik dok, terima kasih Tapi saya tahu demam yang bisa hilang dengan jahe Demam panggung Terima kasih dokter Samuel Udah kasih tahu ini mengenai jahe Nah, selama ini kita sudah tahu nih bahwa jahe ini banyak-banyak fungsinya Seruput dulu Dok, terima kasih banyak dok Kalau gitu dok Sampai ketemu lagi ya dok ya Sampai ketemu Berikut ini kita masih akan bahas tentang hal yang penting Kita akan kembali saat lagi Jangan kemana-mana tetap dalam acara Ayo hidup sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!